Halo Halo para truk mania dimanapun anda berada ya berjumpa lagi dengan Mas Budi CB Sobodiwi Kali ini aku mereview mereview lagi pecinta truk Mercedes-Benz ya Mercedes-Benz kabin merah dengan seri 9-17 Truk Mercedes-Benz 9-17 ini ya yang dirilis di tahun 1989-1994 identik dengan warna merahnya ya yang diinstal menggunakan engine model OM366A turbo charger ya dengan kabinnya menawan ya Truk Long Sasis dari kota Atlas Semarang untuk logo Mercedes-Benz masih nempel ya logo Mercedes-Benz masih nempel terus di samping handgrill itu ada tepongannya ya tepongannya di variasi tepongan kalau truk Mercedes-Benz yang ada tepongannya itu hanya seri 9-17 turbo yang tahun 84-89 untuk pampernya juga masih original semua pampernya tapi lampu utamanya sudah diinstal untuk menggunakan lampunya Mitsubishi FM 5-17 untuk tempat air cleanernya juga masih ya di belakang damper di bawah kabin bagian kiri tempat air cleanernya nah seperti ini logo 9-17 nya ya 9-17 nya masih nempel masih nempel di pintu bagian kiri untuk mirrornya atau sepionnya juga masih original identiknya 9-17 untuk atas semennya ya baknya juga megah semua ya nah seperti ini kondisinya tapi untuk lampu sennya yang di atas paper sudah tidak ada nah ini adalah komponen atas semen engine nah itu adalah engine nya untuk XL1 masih dilengkapi dengan shock absorber ya XL1 ada shock absorber nya terus ada chamber brake ya brake system brake system yang depan itu single piston nah seperti ini kondisinya truknya bersih tanpa ada rembesan oli ya untuk engine nya nah engine model 366A turbo jelas ya di atas padurnya ya bawah pintu itu sudah tidak ada lampu sennya yang bawaannya mercedes-benn mungkin sudah tertutup ya untuk hilang ciri khasnya satu nah seperti ini untuk wheelnya atau rimnya dicat dengan warna krom ya cat warna krom tayar depan itu menggunakan wheel 20 rim dengan tayar ukuran 1000 inci rim 20 nah seperti ini tayarnya merek gajah tunggal ya tayar atau banyak merek gajah tunggal kita lihat untuk dapur pacunya nah ini adalah engine nya engine nya itu kelihatan jelas kelihatan jelas itu turbo charger nya ya terus ada host yang menuju ke air cleaner nah seperti ini untuk engine nya itu bagian depan kelihatan jelas alternator alternator atau dinamo ampere itu kelihatan jelas terus bagian depan itu ada bagian calling system ya calling system radiator seperti ini kondisinya enjin om366a turbo charger ya dengan diameter cylinder 97,5 mm dan langkahnya itu adalah 133 mm nah ini adalah bagian tabung angin tabung angin kompresor itu ada filter anginnya ya ada filter anginnya kelihatan jelas sama rally valve nya untuk baterai nya ya baterai nya menggunakan baterai ukuran 12 volt 100 ampere ya itu adalah baterai nya ada 2 baterai jadinya keluarnya 24 volt ini berbeda ya sama 18 15 15 18 kalau 15 18 baterai nya menggunakan 12 volt 80 ampere kita lihat untuk bagian interior kabinnya seperti apa nah seperti ini untuk interior kabinnya peredam pintunya juga masih utuh semua ya masih utuh lampusan yang di bawah pintu gas tidak ada itu yang bagian kanan kita lihat nah kabinnya juga bersih untuk interiornya interiornya seperti ini plafonnya juga masih utuh semua untuk pintu dibuka masih ada lampu indikatornya ya lampunya masih menyala ya lampu kabinnya ya cukup bersih semua ya untuk interior kabinnya 917 turbo charger ya itu terlihat jelas ya booster brake nya ya booster brake nya di atas pedal brake itu rally valve nya itu nah seperti ini rally valve nya kelihatan jelas bagian bawah nah ini adalah switch untuk matikan engine ya switch nya itu itu switch bila diidak engine nya akan mati ya seperti ini ayo kita lihat untuk dalaman interiornya seperti apa mari kita lihat nah ini adalah rally valve nya ya rally valve nya seperti itu terus itu adalah switch lampu ya switch lampu rem switch lampu rem masih utuh semua nah itu adalah kopling nya ini adalah pedal kopling pedal kopling nya mercier dan untuk monitor panelnya ya monitor panelnya masih komplit semua nah seperti ini dashboardnya seat penumpangnya juga masih utuh semua ya seat penumpangnya dashboard bagian belakang masih bersih semua menawan ya mewah ya nah seperti ini ini adalah tuas transmisinya tuas transmisinya dia menggunakan 5 kecepatan maju ya 5 kecepatan maju dan 1 mundur dengan transmisi model G3 nah ini adalah steering kemudinya masih utuh semua dia lebih besar ya daripada 15-18 lebih kecil kalau 9-17 dia kemudinya steering nya itu lebih besar nah seperti ini mungkin itu dikasih lapisan lagi ya mungkin untuk karet nya juga sudah terkelupas untuk logonya mercy juga masih nempel nah ini adalah master key master key ada master key atau kunci kontaknya kunci kontaknya bagian kiri itu adalah suite untuk lampu sen wiper dan klakson nya ya nah ini adalah parking brick nya jelas parking brick nya dekat pegangan tangan nah ini adalah suite lampu sen sama wiper penopnya transmisi ya penopnya speed sudah diganti ya penopnya speed sudah diganti seperti itu nah ini adalah penop speednya sudah diganti penop speed atau tuas transmisinya ya guys seperti ini nah itu panel blower nya juga masih utuh semua terus laci-laci nya juga masih utuh masih komplit ya masih komplit dengan cat warna hitam menawan ya nah ini seperti ini laci yang bagian atas plafonnya juga bersih plafonnya juga bersih semua ya nggak rugi nah ini adalah plafonnya masih bersih semua masih utuh dan tertata rapi ya truk mercedes band nggak rugi ya truknya kerawat banget truknya kerawat banget walaupun tahun tua tapi nggak mau kalah sama yang tahun muda selamat menikmati dan itu adalah bagian diferensial ya bagian diferensial ada kebocoran ya pada bagian diferensial atau bagian gardan nah seperti itu propeller shaftnya lumayan panjang lumayan panjang terus di atas gardan itu atau diferensialnya itu ada chamber brick chamber bricknya ya chamber bricknya double piston nah seperti ini truk ini menggunakan sistem penggerak 6x2 6x2 tronton ya 6x2 tronton seperti ini untuk nah ini adalah untuk cover final driftnya yang ada di bagian sisi kiri dan kita lihat ya untuk spring bagian belakangnya ya spring belakangnya itu menggunakan spring hanger spring spring gantung ya spring gantung nah seperti ini untuk springnya ada yang bilang dengan spring kupu-kupu ada yang benang spring banji nah seperti apa untuk versinya masing-masing nah ini ada spring gantung spring ini biasanya bawaannya dari Marseille Despen juga ya dari Marseille Despen bawaannya spring ini terus XL3 nah ini XL3 sudah ada stabilisernya itu menggunakan chamber brick single piston chamber bricknya single piston ya single piston apakah itu untuk shaftnya itu mereknya apa nah ini adalah bagian yang penggerak XL2 atau differential XL2 ada logonya Mercedes Ben kelihatan jelas ya logonya ya catnya masih hitam menawan nah bagian XL3 dilengkapi dengan stabilisernya ya apakah ini XL3 nya merek Vua atau merek yang lain ya kita lihat seperti apa lihat mereknya mereknya gak kelihatan jelas tertutup dengan cat kita lihat kita lihat bagian XL3 nya XL3 nya itu sub-sub yang sama seperti punya trailer atau punya gandengan ya dia sama subnya nah seperti ini dilengkapi dengan gun 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 dikasih guard ya seperti guardnya trailer nah seperti ini sasisnya juga warna kempling warnanya hitam kempling semua truknya terawat semua walaupun tahun 90an tapi gak mau kalah sama truk-tuk yang muda lampu-lampu bagian belakang ya dibikinkan ram ya dibikinkan ram atau bracket lampunya ya nah seperti ini masih original semua untuk lampu-lampunya identik mercedes-ben ya untuk lampu kotanya bagian belakang warna merah ya kita lihat untuk bagian sisi kanan nah seperti ini bagian sisi kanannya truknya ini mungkin panjangnya 9 meter up ya 9 meteran ini nah ini ada lampu kota lampu kota warna merah sasisnya juga masih kempling ya masih kempling tapi sasisnya sasis kecil ya identik mercy ya apakah sasis ini sasis tambahan ya kayaknya ini sih tambahan sasisnya ini bekas ada cat-catannya bekas ada sambungan di bagian belakang nah seperti ini truk mercedes-ben menolak punah ya sekarang sudah jarang kita temui di pantura bagian suspensi atau springnya kempling semua yaitu ada dua tempat napple grease dua tempat napple grease untuk pin springnya ya pin springnya dan di bawah itu untuk stabilizer springnya nah ini adalah springnya dia betul spring spring hiperbola ya spring hiperbola gak spring bugi tapi spring hiperbola ada spring sebenarnya spring kupu-kupu dan lain sebagainya ya untuk pengucapannya spring tersebut ini pengangkut botol ya pengangkut botol minuman anggur orang tua sama pengangkut makanan ciki ya mungkin muatan-muatan ringan nah untuk tanki fuelnya masih original bawaannya 917 dengan berkapasitas 140 liter ya ini adalah tankinya ada di bagian sisi kanan di depan tanki itu ada jackabin ya jackabin sudah menggunakan sistem hidrolik nah ini adalah jackabinnya seperti ini jackabinnya ya gak perlu jungkit ya tinggal kita menyetel aja bila untuk membuka atau menjungkit kabinnya nah seperti ini ini adalah bagian transmisi bagian tuas transmisi engine ini menggunakan engine 6 silinder 6 silinder segaris turbocharger ya dengan torsi maksimumnya adalah 560 Nm pada 1500-1600 RPM dengan power 170 HP sampai 2600 RPM nah seperti ini ini ada spring bagian XL1 spring hiperbola spring hiperbola nya ya kempeling truknya truk Mercedes-Benz 917 yang dirilis tahun 1989-1994 untuk engine-nya ya engine-nya masih kelihatan jelas bersih tanpa ada rembesan oli itu bagian atas itu adalah fuel filternya fuel filternya terus VIP fuel injection pump atau supply pump nah itu adalah framing pumpnya kelihatan jelas masih warna hijau laut seperti ini engine OM366A turbo yang diinstal pada truk Mercedes-Benz 917 ya demikian ya video yang tak buat tentang truk Mercedes-Benz 917 semoga bisa bermanfaat apabila ada salah kata yang perlu direvisi bisa ditulis di bagian kolom bawah selalu utamakan keselamatan di jalan untuk bapak sopir hati-hati dalam bekerja ingat keluarga anak istri menunggu Anda di rumah tetap utamakan keselamatan dan salam ya dari pecinta truk Mercedes-Benz Mas Budi CB Sobo Dewi